Alabangki bersorah Alabangki bersorah Alabangki bersorah Alabangki mantap bersorah Mantap! Terima kasih. 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 lagi putih lagi itu yang masalah ini artinya begini toh patung sui hitam begini dapak hitam nah saudara tahu toh berat urusan ini betapa pengalaman ya saudara mereka meragukan meragukan tapi saya bilang sama istri saya dan bilang ini nanti makan apa mereka tanya lu ke luar maka mas maka malam apa kuah gelang mas atau kuah cincin mas kalau hanya mas makan nasi maka kita tanya sama sayang vitamina karena mau lanjut atau botol stop oh sayang waktu itu sesayang tergantung honey bunny tutti frutang kalau honey bunny tutti frutang bilang let's go but let's go everybody ya kan orang-orang sombong nih ada masih bimbang tidak ada bilang sekali kamel kami sudah menikah saudara bergumur minta anak betah minta anak laki-laki sudah anak keluar saya minta anak Tuhan kasih anak dan saya beri nama anak saya ini nama boleh ada di bumi ya pikir kalau nama jontor lamber nimrut nagusufol itu mau kasih nama agak lain saudara anak saya namanya absdef melkwais joynes atok ini nama hanya mulu-mulu beriman saya bisa baca absdef melkwais joynes atok jadi absdef itu tulisnya abcdef ya abc itu bacanya absdef bacanya absdef anak berkat cinta damai empati firman kalau simpati firman botong kotak begini orang amin luar biasa tapi kalau empati dia ikut merasakan betah beriman betah puanak bukan sekedar seseorang yang simpati firman lalu mengamningkan lalu goyang-goyang kepala tapi lebih daripada itu dia melakukan sesuatu supaya jangan menjadi kelompok orang yang disebut babi seksi banyak bicara sedikit aksi ini ini yang betah khawatir disini kalau dapat anak kedua rencana sambung dari gay G-H-I-C-K-L itu bacanya agak inggris tadi G-I-C-K-L selama suka tersuka urusan ya emangnya gua pikirin ya kan anak-anak gua ya kan jadi G-H-I-C-K-L itu bacanya G-I-C-K-L G-H-I-C-K-L kalau masih ada apa lagi huruf yang sisa T sampai C bacanya G-I-C-K-L saya terserah lah pokoknya urusan disitu nanti itu kan belum ada juga masih keempat oke itu perkenalan singkat saya malam ini saudaraku dalam kebaktian kebangunan rohani oleh Pura Naikolan bermasmur saya akan menyampaikan sebuah subtema yang menarik sesuai dengan momen kita malam ini memperingati Jumat Agung bersama orang percaya di berbagai belahan bumi maka saya mau bicara tentang satu pokok pikiran pesan apa pesan apa yang kita dapat dari peristiwa kematian Tuhan Yesus di satu bukit yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgolet atau Golgota tempat tengkorak dan dari bahasa Latin tempat itu disebut Kalvari atau tempat tengkorak kita akan melihat pesan apakah yang bisa kita dapati dari peristiwa kematian Kristus mari kita buka Alkitab di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 Roma 5 ayat 8 kalau bapak ibu kekasih Tuhan sudah menemukannya ayat ini akan terlihat di layar di depan anda kita bisa baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3 Roma 5 ayat 8 sesuai ini ayatnya ada di sini sebenarnya tetapi karena Allah terlalu fall haleluya maka bapaknya sepintas lalu saja begitu Roma 5 ayat 8 dalam hitungan ke-3 1,2,3 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa sekali lagi 2,3 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa segala yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ayat ini berkata bahwa Allah yang besar Allah pencipta langit bumi laut beserta segala isinya Allah yang kita sembah satu-satunya Allah yang tak tergantikan firman ini berkata Allah itu telah menunjukkan kasihnya dengan membiarkan anaknya yang tunggal mati di Golgota ayat ini bilang begini bukan di saat anda sudah bertobat bukan di saat anda sudah jadi majelis bukan di saat saya sudah jadi pendeta tapi ayat ini berkata Yesus telah mati Allah telah mengasihi kita di saat kita masih berdosa bayangkanlah kalau Yesus mau mati di salib Yesus Bermel jadi pendeta lalu benar-benar mati guys lo atau Pak ini Pak itu jadi majelis dulu baru saya mati buat kamu atau kepada pemuda Jepang Jepang itu Jemaat Paulus Kupang dari kemarin saya bersaksi selalu saya khutbah di Jepang bagi lama di ikut sama Jepang Jemaat Paulus Kupang terima kasih buat kehadirannya Jepang luar biasa Tuhan tidak berkata Tuhan tidak berkata Hei pemuda Jepang Jemaat Paulus Kupang kamu bikin vocal group dulu kamu menyanyi dulu baru saya mati buat kamu Hei pemuda oleh pura nekolan kalian bentuk panitia dulu bikin topik oleh pura nekolan bermasmur baru aku mati buat kamu tidak ayat ini berkata Allah sudah mati buat saya dan saudara Yesus sudah mati buat saya dan saudara di saat kita masih berdosa dosa itu sebenarnya kalau dari kata-kata aslinya itu banyak tapi kata yang paling populer dan dipakai dari kata Ibrani itu ada kata namanya catah dan dari kata Yunani ada yang namanya hamartiyah makanya di sekolah-sekolah teologi ada mata kuliah namanya hamartiologi ilmu tentang dosa dokterin tentang dosa jadi dari kata Ibrani catah maupun kata Yunani hamartiyah ini memberikan satu arti begini dosa itu artinya meleset dari sasaran jadi kalau kita semacam mau olahraga panahan atau menembak sudah ada target sudah ada target tapi waktu kita mau tembak justulialah rinyakalai begitu terima kasih terima kasih